beli review Smart TV yang murah dong pas banget dong Pren ini dia nih Mi TV 4 dari Xiaomi Pren jadi Smart TV yang satu ini itu udah mendukung fitur-fitur yang sama dengan Smart TV Smart TV lainnya jadi kita bisa browsing bisa Netflix bisa online YouTube juga bisa online TV streaming juga terus juga kita juga kalau mau pakai antena aja kita juga bisa ke analog TV juga nah saat dibuka kerdusnya ini kita dapat satu remote remote nya itu ciamik banget jadi cuman ada beberapa tombol aja sama kita dapat kakinya juga dapat dua pasang sekarang kita buka TV nya Wow ini dia dong TV nya jadi baru dibuka bezel atasnya itu tampak tipis banget dan lebih enteng dari Smart TV 32 inch lainnya di dalamnya kita dapat kitab buku panduan dan juga buku garansi ada baterai juga sama ada baut juga masang kakinya juga gampang banget tinggal dibautin aja beres deh remote nya ini simpel banget cuman ada tombol-tombol utama aja seperti on off kanan kiri atas bawah oke back volume dan beberapa tombol lainnya tumpen banget ngeletekin TV kayak gede banget gitu bezel atas kanan kirinya itu tipis banget dong di belakangnya ini ada lagi jendulan tapi nggak terlalu tebel ya di belakangnya ini ada lagi kotak kecil tapi nggak terlalu tebel juga di sisi kanannya ini udah disediain beberapa port seperti LAN untuk jaringan internetnya terus ada avi juga audio video ada tiga untuk HDMI juga sama ada dua slot USB juga terus ada colokan untuk antena TV analog nya sama ada jack audio juga terus di sisi kirinya ini ada kabel untuk power listriknya untuk colokan ini masih cuk dua sekarang kita cobain hidupin TV nya jadi sebelum hidupin dari remote kalian harus tekan tombol on nya dulu ada di bawah logo Xiaomi nya Pren jadi kelemahan remote ini kalau mau tapingnya itu agak susah ya kita harus pindahin kanan kiri atas bawah buat milih huruf yang mau kita taping walaupun pakai mouse kalian tetap nggak bisa klik huruf-huruf yang ada di virtual keyboardnya ini jadi kalian harus tetap pakai eksternal keyboard atau pakai remote proses setupnya beli skip ya karena agak panjang jadi ini dia dong tampilan awal Android system dari Xiaomi TV jadi kita disini bisa milih aktivitas yang mau kita lakuin baik itu nonton TV atau nonton movie dan lain-lain atau kita juga bisa masuk ke patch wall nya disini juga kita dihadapkan dengan tampilan yang lebih ciamik jadi kita bisa pilih menu-menu di atas ini disini ada menu home menu utama atau bisa ke VIP juga untuk movie-movie yang berbayar atau kita bisa ke live TV atau ke movies atau ke TV show juga ke kit atau ke music atau ke sport juga pokoknya disini fiturnya udah lengkap dan programnya kalau kalian mau nambah lagi install juga bisa nah ini beli cobain Netflix jadi dia minta install aplikasi tapi beli nggak bisa nonton karena ini harus berbayar dan ini progress searching program untuk TV analognya jadi TV ini bakal screen server mode kalau kita nggak aktifin TV nya jadi kayak PC gitu ya sekarang kita coba lihat kualitas gambarnya kita coba nonton salah satu movie yang ada disini jadi layar TV ini tuh udah HD dengan resolusi 1280 kali 720 jadi gambar yang dihasilkan juga udah cukup jelas sekarang kita coba nonton movie dari flashdisk dan suara yang dihasilkan juga cukup jelas sekarang kita coba YouTube-an maaf ya suaranya beli mute karena lagunya copyright pada saat playmode juga kita bisa milih video video suggestion lainnya yang ada di bawahnya sekarang kita coba nonton streaming TV ini kita coba nonton yang HD Metro TV untuk konek wifi dan setting kalian bisa pencet tombol ke atas sampai habis terus tinggal pilih ssid di wifi nya kalian terus tinggal di connecting aja terus untuk setting kalian tinggal pindah ke kanan dan tinggal pilih settingan yang kalian mau harganya dong beli nah jadi beli-beli TV ini dengan harga 2 juta di online shop jadi harganya cukup murah ya untuk kelas Smart TV nah Pren jadi itulah dia unboxing Smart TV Mi TV 4 dari Xiaomi yang udah beli sajiin buat kalian semua Pren jangan lupa ya dukung channel Blikasap dengan cara klik like videonya dan subscribe YouTube channel Blikasap jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar kalian dapat update video berikutnya thank you for watching this video and I love you all Prens see ya like videonya dan subscribe YouTube channel Blikasap ya jangan lupa aktifkan loncengnya juga sub indo by broth3rmax